Tidak hanya Ria Ricis, nasib serupa juga pernah dialami oleh Nina Karolina atau biasa di Sapa Mpo Alpa. Sang ayah, Niman Bin Kempit, wafat hari Rabu malam 2 Juni 2021 sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Sayang, kala itu ia bersama suami tengah berada di kota Malang. Mendengar hal tersebut, Mpo Alpa langsung bergegas pulang. Beruntung, tepat sebelum pemakaman, ia masih sempat melihat kondisi ayahnya yang telah meninggal dunia. Tentu kekecewaan begitu mendalam dirasakan oleh Mpo Alpa. Lantaran kala itu, ia tak berpamitan dengan almarhum sebelum beranjak ke kota Malang. Apalagi beberapa permintaan sang ayah juga belum sempat Mpo Alpa wujudnya. Dimakamkan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, inilah momen kala Mpo Alpa menghantar kepergian sang ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bawangnya keluar air lagi, reverse air lagi. Gak apa-apa meninggal? Jam 11 kurang lebih, jam 11 lewat. Jam 11 lewat, udah enggak ada, gue pulang dari Malang jam. Salah satu, salah satu kurang dah. Gua jalan ke sini udah Di perkiraan itu Kita ke Malang itu berapa jam? 16 jam ya? 14 paling lambat Paling cepat 12 Ini kita hajar 8 jam Ate Ini ada yang ngabarin nih Katanya Bapak udah gak ada Bapak mana? Gak tau nih Bapak Niman katanya udah meninggal Lalu gua kaget Lalu gua langsung nyikup dia Bapak beneran gak ada Enggak bohong Kata dia gitu, Bapak bukan Bapak Niman kali gitu Dia berusaha untuk menangin Yaudah datu deh gua teriak-teriak Gua dipeluk sama dia Yaudah datu, akhir malam itu gua langsung berangkat Sebelum meninggal Juga ngomong sama dia Wah Gua keingetan banget dah Gua pengen beli mobil ambulan Terus Bapak Ari juga ngomong sama dia Gua cari yang berambulan Yang saya ken Iya nanti dulih Terlalu lama berosik lah Sampai ada yang murahan Mungkin ini gua bertanda buat Bapak gak ada kali ya Ambil tadi di jalan Ya Allah Coba kemarin gua beli dari Kemarin-kemarin Bapak gua udah dibawa makan bulan Dari hasil gua gitu Awal tahun 2020 lalu Cerita serupa juga dirasakan oleh penyanyi Rizky Febian Ya Tepatnya 4 Januari 2020 Sang ibu Lina Jubaida meninggal dunia Sontak Hal tersebut mengejutkan Sule beserta putra-putrinya Tanpa pikir panjang Rizky bersama keluarga Langsung bergegas menuju ke kota Bandung Tempat mendiang ibunya tinggal Bersama sang suami Teddy Pardiana Tak berada di sisi ibunda Kalau menemui ajalnya Kesedihan pelantun lagu kesempurnaan cinta itu Tak bisa membendung kesedihannya Bahkan saat hendak menuju ke liang lahat Ia ikut menggotong keranda sang ibunda tercinta Bersama Sule Inilah momen dimana Rizky Febian Meratapi kepergian ibu tercinta Saat beliau sudah tak bersama Tinggal di rumah yang sama Ketika aku mau membuka wajah mama Dari pihak suami melarang katanya Takut air matanya turun ke wajah mama Sedangkan aku anak paling pertama Dan itu hari terakhir loh Maksudnya hari terakhir untuk Anak-anaknya melihat sang ibu gitu Itu melarang siapa itu? Hah? Yang melarang siapa itu? Karena kan ada suaminya di sana Pengalaman tak jauh berbeda Juga sempat dirasakan oleh Angel Elgar 29 April 2020 Sang ayah Michael Jonathan Menghembuskan nafas terakhirnya Sayang pemberlakuan PSBB kala itu Membuat Angel tak bisa menemani Mendiang ayah tercinta Hingga detik-detik terakhirnya Apalagi di saat yang bersamaan Angel tengah berada di tengah-tengah Polemik perceraian dengan Vicky Prasetyo Tentu ini menjadi tamparan telak bagi Angel Elgar Sempat berkomunikasi lewat panggilan video Ia memang mengetahui kondisi almarhum ayahnya menurun secara drastis Siapa sangka Waktu berlalu begitu cepat Sang ayah telah tiada Dan lagi-lagi Angel Elgar terpaksa menyaksikan pemakaman ayah anda tercinta Melalui sambungan video call Dari perwakilan keluarga Tapi yang paling saya sangat terpukul Pada saat papa saya mau kembiskan nafas terakhir Dia pengen anak-anaknya ada dengan dia gitu Saya menyaksikan Jadi video call itu menyaksikan sampai penghuburan papa saya Jadi saya minta sama semua Kakak-kakak saya, saudara saya yang ada di Jakarta Setelah covid ini dan setelah ada penerbangan pesawat lagi Terakhir ada nama Mika Tambayong yang mendapati duka serupa Ya, 4 Maret 2019 Wanita paling dicintai dalam hidup Mika Menghembuskan nafas yang terakhir Meninggal pukul 5 sore Kala itu kondisi kesehatan sang ibu kian menurun Padahal Ibunda telah menjalani perawatan intensif Selama kurang lebih 3 minggu Akibat penyakit autoimun Selama 1 tahun terakhir Berpulangnya mama Tentu saja memantik duka mendalam bagi Mika Sebagai anak tunggal Apalagi saat mama wafat Ia justru tidak berada di sisi Memang kedekatan Mika dengan ibunya terbilang unik Diketahui sebelum wafat Ia masih sering tidur bersama sang mama Bahkan mama berperan sebagai manajernya sepanjang karirnya Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya